Intro David dan Nikita telah berpacaran selama 3 tahun Awal perkenalan mereka dimulai saat David mengomentari salah satu status Instagram Nikita yang menurut David sangat lucu Akhirnya mereka mulai mengobrol di IG Dari situlah David mendapatkan nomor telepon Nikita Kemudian hubungan mereka berlanjut lewat WhatsApp Satu minggu kemudian mereka janjian untuk bertemu secara langsung Sejak saat itu mereka mulai berpacaran Tepat setelah liburan di bulan Januari Suasana tentang hari Valentine sudah mulai terasa David senang sekali karena Valentine tahun ini dia sudah tidak jomblo lagi David sudah tidak sabar menunggu hari itu tiba Hari Valentine pun semakin dekat Setelah beberapa kali berkencan Nikita bercerita kepada David bahwa ada seorang pria aneh yang selalu menguntit dia Pria itu mengaku bernama Ben Umur Ben beberapa tahun lebih tua dari Nikita Nikita bertemu dengan pria aneh itu secara tidak sengaja Saat Nikita berkunjung ke kampus Ben karena ada tugas mata kuliah Setiap kali Nikita berkunjung Ben selalu menguntitnya Namun walaupun takut Nikita tidak pernah berpikir untuk melaporkannya ke polisi Nikita sempat kaget karena pria aneh itu ternyata mengetahui di mana dia tinggal Pria aneh itu ternyata juga mengetahui nomor ponselnya Yang kemudian mengirimnya banyak chat yang membuat Nikita menjadi takut Setiap chat dari Ben Nikita selalu mengabaikannya Nikita bilang ke David dia tidak memblokir nomor tersebut Karena dia ingin melihat seberapa jauh Ben akan melangkah David bertanya ke Nikita mengapa baru sekarang kamu ceritakan itu semua ke saya Karena belakangan ini Ben mulai menghubungi saya lagi jawab Nikita Menjelang hari Valentine Ben semakin gencar mengirimkan chat ke Nikita Namun Nikita tetap mengabaikannya bahkan tidak membacanya sama sekali sampai chatnya menumpuk Tetapi Ben tidak menyerah begitu saja melihat chatnya tidak dibaca dia mulai menggunakan cara lain Ben bahkan berani meletakkan sekotak coklat yang terbungkus rapi di depan pintu Nikita Nikita tahu coklat itu dari pria aneh itu Karena di coklat tersebut ada sebuah surat yang berisi pesan Aku harap kamu menyukai hadiah yang kutinggalkan untukmu Melihat coklat dan pesan itu Nikita memutuskan untuk mengakhiri semuanya Dia kemudian membalas pesan panjang dari Ben yang tidak pernah dia baca sebelumnya Nikita berkata bahwa dia sudah punya pacar Dia minta tolong pria aneh itu untuk menjauhinya dan jangan mengganggu dia lagi Memang zaman sekarang ada banyak cara untuk mengetahui tempat tinggal seseorang Namun yang Nikita takutkan adalah Pria itu mengetahui alamatnya dengan cara menguntitnya sampai ke rumah Mendengar cerita Nikita, David jadi khawatir Namun dia berusaha menenangkan Nikita Aku akan berusaha melakukan yang terbaik untuk melindungi kamu Dan memastikan kamu akan baik-baik saja Ujar David Beberapa hari kemudian Nikita mengirimkan screenshot ke David Yang membuat mereka semakin khawatir Nikita bertanya kepada David Apakah David telah ganti nomor HP dan mengiriminya chat seperti yang di screenshot tadi? Karena dalam chat itu tertulis atas nama pacarnya David Semua kejadian itu membuat David sangat marah Awalnya hanya mengirimkan chat Kemudian menguntit pacarnya sampai di rumah Lalu memberikan coklat Kini pria anak itu berani memasukkan namanya dengan menggunakan nomor palsu Sungguh pria anak ini sangat gigi dan menyeramkan yang berpotensi membahayakan pacarnya Dalam pikiran David Menghadapi pria anak itu membuat Nikita jadi stres Kesabarannya hampir habis Nikita memutuskan Kalau pria anak itu masih berani mengganggunya satu kali lagi dia akan melaporkannya ke polisi David setuju dan dia siap menemani Nikita kapanpun dibutuhkan Hari Valentine telah tiba David dan Nikita pergi berduaan untuk merayakan hari Valentine Mereka pergi makan malam ke sebuah restoran mahal yang terletak di atas air Mereka berdua duduk di luar Karena kebetulan pada malam itu cuacanya bagus Tiba-tiba mereka berdua memperhatikan seorang pria yang duduk di bangku luar ruang makan Dekat tempat parkir dengan topi yang menutupi wajahnya Seolah-olah dia sedang bersembunyi yang sesekali melirik ke arah mereka Nikita bercanda sambil berkata kepada David Bagaimana jika itu adalah Ben Mereka pun tertawa bersama Tetapi kemudian pria yang memakai topi itu sedikit memiringkan kepalanya ke arah David dan Nikita Saat David melihatnya dia dengan cepat memalingkan muka Dan beberapa detik kemudian dia buru-buru bangkit dan beranjak pergi David dan Nikita berhenti tertawa Sekarang mereka mulai mempertanyakan Jangan-jangan Benar pria itu adalah Ben Tetapi setelah beberapa men kemudian percakapan beralih ke hal yang lain Setelah puas jalan-jalan berduaan Masih ada sisa waktu sebelum tengah malam Mereka memutuskan untuk main ke rumah David Yang kebetulan saat itu orang tuanya sedang tidak di rumah Saat mereka sedang bermesraan di sofa Tiba-tiba mereka kaget karena mendengar ada suara di halaman belakang rumah David David berkata dia mau memeriksanya dan Nikita pun mengangguk setuju Lalu David pergi ke teras halaman belakang Ia berharap itu hanya suara binatang yang kabur dan terpelaisat karena kaget dengan kedatangan mereka berdua David segera berjalan mengitari halaman Mencari tahu kira-kira apa yang menimbulkan suara tersebut David sangat kaget karena dia menemukan seluruh tumpukan kursi yang bersandar di tembok rumah telah terjatuh David berpikir keras bagaimana itu bisa terjadi Tumpukan kursi itu tidak mungkin akan terjatuh begitu saja Jika tidak ada seseorang atau sesuatu yang menabraknya Ditambah lagi malam itu tidak ada angin kencang Suacanya bagus hanya ada angin sepoi-sepoi Karena penasaran David memeriksa ke semak-semak yang mengelilingi halaman rumahnya Kemudian matanya tertuju pada sosok yang tinggi salah satu semak-semak Leher David menjurus ke depan untuk benar-benar mencoba memusatkan perhatian Dan melihat dengan jelas apa yang ada di sana Ia pun melangkah perlahan menuju ke depan David sangat kaget ketika menyadari bahwa di semak-semak itu ada seseorang yang sedang bersembunyi di sana Spontan David berteriak Hei siapa itu? Cepat keluar Merasa dirinya ketahuan Pria itu keluar dari semak-semak dan berlari sangat cepat ke arah David Melihat dirinya akan diserang David tidak tinggal diam Dia segera melakukan perlawanan Dan akhirnya David berhasil menjatuhkan pria itu ke tanah Walaupun sudah jatuh ke tanah Pria itu masih berjuang Ia memberontak Tetapi David tetap berhasil memitingnya diarap di tanah Berkali-kali David berteriak memanggil Nikita Saat Nikita keluar David menyuruhnya untuk memanggil polisi Pria di tanah itu merontak dan mencoba melepaskan diri beberapa kali Tetapi David menahannya lebih kuat Setelah polisi datang dan pria itu diamankan David bertanya kepada Nikita Apakah benar dia pria yang selama ini membuat kamu takut? Dan Nikita berkata Ya Tuhan Betul sekali Pria itu adalah Ben yang telah meneror saya selama ini Yang lebih mengagetkan lagi David dan Nikita teringat bahwa Ternyata pria itu mengenakan kemeja berwarna sama Dengan pria bertopi tadi di restoran Polisi kemudian memorgolnya dan membawanya ke kantor polisi Dengan tuduhan masuk tanpa izin dan pelecehan Pada saat itu juga Nikita menunjukkan kepada polisi semua tindakan yang melecehkannya Dan pesan-pesan yang telah dia terima dari Ben sebelum dia ditangkap Nikita mengajukan tuntutan atas penguntitan dan pelecehan Yang akhirnya membuat pria itu membayar denda Dan mendapatkan hukuman peringatan Nikita mendapat perintah perlindungan Jika Ben berani mengganggunya satu kali lagi Pria itu akan ditangkap dan mendapat hukuman berat Dimana Nikita Ben adalah orang yang sangat menyebalkan Untungnya setelah kejadian itu Ben cukup pintar untuk tidak mengganggu Nikita lagi Untuk mendapatkan update cerita-cerita mengiramkan lainnya Subscribe channel ini ya sobat Jangan lupa klik tombol like dan berikan komentar Anda Kalau ada yang ingin berkontribusi Agar kisah seremnya diceritakan di channel saya Kirimkan cerita lengkapnya ke email yang ada di kolom deskripsi Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di kisah berikutnya